Halo anak-anak, hari ini kita belajar tentang dokumentasi keperawatan. Jadi yang ingin saya apersepsi terlebih dahulu bahwa dokumentasi keperawatan ini adalah bagian dari proses keperawatan. Yang kita sudah sempat pelajari sebelumnya adalah pengkajian. Nah, pengkajian itu adalah bagian awal dari proses keperawatan, sampai akhirnya perawat itu bisa melakukan suatu analisis data, kemudian diagnosa keperawatan, kemudian melakukan perencanaan, implementasi, dan terakhir adalah ini, dokumentasi keperawatan. Di semester ini kita belajar dua saja, ada pengkajian yang pernah saya bahas juga, itu yang ada punggulan data dan pemeriksaan fisik, dan terakhir itu ada dokumentasi keperawatan. Oke, kenapa sih dokumentasi keperawatan itu penting? Karena di sini ada bukti, jadi di dalam dokumentasi keperawatan itu ada bukti hukum yang bisa menjadi tanggung jawab atau tanggung gugat dari seorang perawat. Oke, kita lanjut ke pengertian dokumentasi keperawatan itu sendiri. Jadi di sini ada beberapa pengertian ya, yang pertama itu dari Hairena. Hairena ini dia menyatakan bahwa dokumentasi keperawatan merupakan metode pengkomunikasian pasien dengan efektif. Jadi pengkomunikasian pasien ini maksudnya bukan berkomunikasi dengan pasien ya, buku ini, tapi melainkan berkomunikasi terkait dengan pasien, dengan lintas bidang. Jadi bukan hanya dengan sesama perawat, tetapi juga dengan tenaga-tenaga medis yang lainnya gitu. Jadi itu yang didefinisikan oleh Hairena. Pentingnya dokumentasi keperawatan ini adalah agar terjadi suatu komunikasi yang efektif antar tenaga kesehatan bukan hanya dari perawat, tetapi juga dokter, kemudian gisi, fisioterapi jika memang ada, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua ada dari Carpe Nito, 1999 ini tahunnya ya, yang di dalam-dalam kurung ini. Dari Carpe Nito itu menyatakan bahwa dokumentasi keperawatan merupakan kegiatan yang rumit dan beragam. Jadi Carpe Nito ini menekankan terkait dengan kesulitannya dari dokumentasi keperawatan ini sendiri. Kenapa rumit? Karena dia ada beberapa aturan-aturan yang harus dipahami dan ditaati oleh perawat dalam membuat suatu dokumentasi keperawatan, sehingga hasilnya antara satu ruangan dengan ruangan yang lainnya tidak berbeda. Bahkan dalam satu rumah sakit, dibandingkan dengan rumah sakitnya, itu pun bisa berbeda. Jadi ada aturan tertentu yang tidak boleh dilanggar dan harus dijalankan dalam membuat suatu dokumentasi keperawatan. Terakhir ada dari Ali, 2010, dokumentasi keperawatan berisi catatan tentang keadaan pasien. Jadi ada tingkat kesakitan, jenis, ada kualitatif dan kuantitatif dari pelayanan keperawatan, khususnya keperawatan. Nah, kalau Ali itu dia menekankan tentang isi dari dokumentasi keperawatan. Kalau tingkat kesakitan ini contohnya misalnya pasien mengalami nyeri, jadi ada data subjektif, ada data objektifnya. Objektifnya misalnya berapa skala nyerinya, kemudian subjektifnya misalnya terkait dengan nyerinya di daerah mana, gitu ya. Kemudian dari jenis datanya ada yang kualitatif dan kuantitatif. Kalau kuantitatif itu dia lebih berisi tentang angka-angka, sedangkan kalau kualitatif dia lebih ke definisi dari angka itu. Apakah misalnya kondisi pasien ini mengarah ke nyeri skala berat, kemudian ringan atau sedang, itu lebih ke kualitatifnya. Kalau kuantitatifnya dia lebih ke angka-angka, misalnya 1-10, berada di skala mana nyerinya pasien. Kemudian juga ada terkait dengan pelayanan keperawatannya, jadi maksudnya adalah apa-apa saja yang sudah didapatkan oleh pasien. Misalnya infus, infusnya apa, volume cairannya berapa, kemudian tetesannya makro atau mikro, kemudian harus habis dalam berapa jam. Itu harus sejelas-jelasnya. Selain itu juga kalau misalnya perawat melakukan atau memberikan obat atau injeksi, atau misalnya obat oral, itu juga dijelaskan. Obatnya namanya apa, dosisnya berapa, diberikan jam berapa, belum diberikannya jam berapa. Sehingga terjalin suatu komunikasi antar perawat satu dengan yang lainnya yang akan menggantikan perawat itu. Tujuannya yang pertama adalah mengidentifikasi status kesehatan pasien. Kemudian, maksudnya mengidentifikasi status kesehatan pasien karena di dalam dokumentasi perawat ini akan terdapat suatu evaluasi. Jadi, hari pertama pasien itu kondisinya seperti apa, ada SOAP-nya, kemudian hari berikutnya seperti apa, hari berikutnya seperti apa, hingga kapan pasien harus diberikan suatu tindakan, itu ada evaluasinya di sana. Maka dari itu kita bisa meng-evaluasi status kesehatan pasien dari sebuah dokumentasi keperawat. Berikutnya ada juga sebagai acuan atau data penelitian. Biasanya, kalau mahasiswa ingin melakukan penelitian dalam menyusun proposal atau skripsi, nyarinya ya gini, di rumah sakit salah satunya. Jadi, melihat kondisi pasien dari rekam medik pasien yang sudah didokumentasikan. Kemudian, menghindari kesalahan dari tumpang tindih. Jadi, kalau dokternya misalnya menuliskan A, kemudian didokumenkan oleh dokternya, kemudian perawat ketika akan menuliskan dokumentasi tentang tindakan yang sudah didapatkan oleh pasien ini, harus menelusuri terlebih dahulu. Jadi, sebelumnya pasiennya sudah dapatkan tindakan apa, dan yang harus saya tulis apa, supaya tidak bentrok, dan malah jadi tumpang tindih dan tidak nyambung. Terbindahnya komunikasi seperti tadi ya, kemudian meningkatkan efisiensi dan efektivitas terhadap tindakan keperawatan. Ya, ini contohnya sedikit, nanti saya akan berikan slide ini sehingga kalian bisa zoom-zoom apa sih isi dari contoh pada gambar ini. Contohnya ini ada tujuan yang pertama, ada identifikasi status kesehatan pasien. Ini saya kasih contoh rekam medis pasien di ICU yang sempat saya foto pada saat melakukan praktek di ICU ya, khususnya kalau tidak salah ini di ICU di sana lah. Nah, ini jadi kita bisa mengidentifikasi status kesehatan pasien dari sini. Jadi, kelihatan di sini. Tekanan darahnya berapa, pada jam sekian berapa, jam sekian berapa, satu jam kemudiannya berapa, tekanan darahnya, suhunya, kemudian RR-nya juga, danadi. Kemudian, pada pasien yang terpasang ventilator atau alat bantu nafas yang masuk ke dalam paru itu kelihatan. Ventilatornya modenya seperti apa. Ya, ini tujuan dokumentasi keperawatan dengan maksud identifikasi status kesehatan pasien di ruang medikal ya. Jadi, dia di ruang penyakit dalam, salah satunya adalah isolasi pasien-pasien yang mengalami TBC. Itu kalau misalnya di sanglah, nama ruangannya di ruang Nusa Indah ya, yang sekarang dipakai untuk isolasi pasien koronal. Jadi, dia jelasnya ada statusnya di sini, keluhan utamanya ada. Terus, riwayat penyakit sekarangnya juga dengan cerita seperti yang kalian sudah buat ditugas kalian ya, sudah bagus-bagus itu. Kemudian, ada juga pemeriksaan fisiknya. Dari situ kita bisa lihat status kesehatan pasien itu seperti apa, apakah stabil, apakah hemodinamiknya tidak stabil, dan harus berada di ruangan yang, ya maksudnya bukan di ruang perawatan umum. Oke, ini contoh identifikasi status kesehatan pasien di ruang gawat darurat atau di IGD. Jadi, dia lebih singkat dibandingkan dengan pasien yang tadi. Ini saya kasih contoh-contoh saja dari yang sudah dijalankan di beberapa rumah sakit. Tapi, maksud saya ini sih agar kalian punya gambaran saja. Maksudnya, bukan kalian biar tahu banget formnya kayak gimana, tahu banget cara menyisinya, enggak. Biar ada gambaran saja. Jadi, tidak usah terlalu dihafalkan atau dipusingkan bagian yang ada gambar-gambarnya. Nah, ini juga ada dokumentasi keperawatan tentang pengkajian awal status gisi pasien. Jadi, ternyata bukan hanya tentang keperawatan atau medisnya saja, tapi ternyata juga tentang status gisi pasien. Terlebih lagi pada pasien-pasien yang akan menjalankan terapi-terapi tertentu yang membutuhkan informasi gisi yang konkret atau yang jelas. Ini ada antropometrinya, kemudian ada biokimianya, kemudian ada klinisnya, kemudian ada dietari atau riwayat gisinya pasien. Fungsinya, secara umum sih yang pertama ada komunikasi staff. Maksudnya di sini adalah, pernah enggak sih kalian lihat perawat operan? Misalnya, kalian menjenguk saudara atau teman yang sakit di jam-jam sore atau jam-jam siang, itu ada perawat yang melakukan operan. Jadi, maksudnya adalah, dari perawat jaga pagi ke operan perawat jaga siang, dia pasti akan memberikan suatu model komunikasi. Kalau dari namanya sih, itu namanya SBARS, bar gitu namanya. Jadi, ada situasinya gimana, backgroundnya gimana, dan lain-lain di situ ada. Itu maksud dari komunikasi ini, ya. Jadi, timbang terima atau operan yang dilakukan perawat. Kemudian yang kedua ada evaluasi kemajuan pasien, Terus, ada pemantauan hubungan antara perawat dengan pasien. Karena di situ kan ada perawat melakukan evaluasi perharinya. Jadi, ada subjektifnya pasien gimana, objektifnya pasien gimana. Dilihat di sini. Yang dari hasil analisis itu, bisa tampak hubungan perawat dengan pasien itu seperti apa. Bagaimana kejelasan perawat memberikan atau menggali informasi dari pasien. Terus, ada pembayaran kembali. Ini maksudnya, kalau pasiennya sudah selesai dirawat, Terakhir kan ada melakukan pembayaran. Jadi, di sana ada, di dokumentasi keperawatan ini ada data-data obat pasien, Dan tindakan-tindakan yang dijalani oleh pasien, Itu maksudnya di sini, di pembayaran kembali fungsinya. Jadi, bisa ditotal dari sana. Kemudian, ada dokumentasi legal, Karena memang tindakan keperawatan ini harus menghasilkan suatu dokumentasi legal Yang pada akhirnya bisa dipertanggungjawabkan dalam hukum. Jadi, bisa disebut sebagai suatu dokumentasi legal. Terakhir, biasanya juga diperlukan dalam suatu akreditasi. Jadi, rumah sakit dia menjalankan suatu akreditasi ya. Dalam akreditasi itu akan dilihat bagaimana cara dokumentasi Dari pasien-pasien yang ada di rumah sakit tersebut. Fungsi dokumentasinya, kalau yang tadi komunikasi staff, Juga saya carikan sedikit contoh dari formnya. Jadi, ada yang pagi. Pagi, kondisi pasien seperti apa. Siang seperti apa. Malam seperti apa. Jadi, waktu operan ini yang dibaca. Dan di sini juga ditulis hasil laporan operan itu apa. Evaluasi kemajuan pasien ada di form catatan perkembangan. Jadi, ada empat hal yang dievaluasi. Ada SOAP. Jadi, S itu subjektif pasiennya. Keluhan pasien yang dinyatakan langsung oleh pasien. Kemudian, objektifnya. Hasil pemeriksaan dari tenaga kesehatan. A-nya, asesmennya. Jadi, dia diagnosa pasiennya apa. Keperawatan maupun medis. Terakhir, ada P. Planningnya. Lanjutannya. Terapi atau pengobatan berikutnya apa. Ruang lingkupnya. Itu artinya adalah di dalam dokumentasi itu ada apa saja. Yang pertama ada data identitas pasien. Kemudian, keluhan utamanya. Kemudian, reward keperawatan dan pemeriksaan yang sudah dijalankan. Sebelumnya, baik itu di rumah sakit yang sama maupun di rumah sakit yang berbeda. Kemudian, baru ditegakkan diagnosis keperawatan dan perencanaan asuhan keperawatan. Berikutnya juga ada pendidikan kesehatan. Kalau misalnya, perawat memberikan informasi kesehatan kepada pasien, dicantumkan di sana. Apa informasi yang diberikan? Medianya apa? Dan kemampuan pasien menangkap informasinya seperti apa itu harusnya dicantumkan di sana. Kemudian, ada evaluasi dari pencanaannya dan sistem rujukan serta persiapan pasien pulang. Prinsipnya, itu ada brevity. Jadi, intinya dokumentasi itu harus ringkas ya. Jadi, kalau pasiennya bilang, saya kan datang ke sini, keluhannya saya kemarin diare, terus diare saya tuh gini gitu, gini gitu. Jadi, perawat harus bisa meringkas keluhan pasien. Poin-poinnya dapat untuk dicantumkan di dokumentasi. Kemudian, ada legibiti, itu mudah dibaca. Kenapa mudah dibaca? Karena dokumentasi ini untuk satu pasien itu jumlahnya hanya satu. Penulisnya beragam. Ada dokter, ada aligisi, ada fisioterapi, ada perawat. Yang nulis beragam, yang baca juga banyak orang. Jadi, nggak ada lagi istilah dokter tulisannya kayak bebek. Ya, nggak boleh di sana. Jadi, harus mudah dibaca dan mudah diterima atau dipahami oleh pembaca dokumentasi itu. Kemudian, ada akurasi atau akurasi dari datanya. Tidak boleh mencantumkan data yang tidak diperiksa. Jadi, kalau memang pada saat awal pasien tidak diperiksa tekanan darahnya, ya tidak boleh diada-adakan di sana. Harus akurat, konkret, sesuai apa hasil pengiksaan yang ada. Ya, berikut juga harus sesuai dengan subjektif, data subjektif yang diberikan omitasi. Manfaatnya, dari segi hukum, ini sebagai dokumentasi yang legal, dipertanggungjawabkan jikalau suatu nanti ada yang melakukan penuntutan ke ranah peradilan. Kemudian, untuk jaminan mutu, itu lebih ke akreditasi rumah sakit tadi. Kemudian, komunikasi. Komunikasi itu lebih ke bagaimana perawat dan antar perawat melakukan komunikasi, antar naga kesehatan melakukan komunikasi melalui tulisan. Kemudian, di bidang pendidikan, seperti tadi, kalau misalnya mahasiswa mau melakukan skripsi, minta datanya ke rumah sakit yang bisa diberikan, bisa jadi jika memang perlu rekam medik, ya diberikan dokumentasi keperawatan beberapa pasien yang sesuai dengan responden yang diperlukan. Kemudian, akreditasi pendidikan sudah masuk ke jaminan mutu dan komunikasi. Oke, sekian yang bisa saya jelaskan tentang dokumentasi keperawatan. Lebih lanjutnya, silakan kalian gali sendiri, boleh searching di Google sendiri atau di buku komunikasinya, juga sudah banyak ada di sana. Contoh-contohnya, boleh kalian cari di Google juga. Intinya, dokumentasi ini bahasa gampangnya atau bahasa yang sering kita katakan di rumah sakit itu RM atau rekam medik. Jadi, di satu buku itu isinya lengkap tentang perkembangan pasien, tentang apa yang didapatkan pasien, dan fungsinya yang paling utama adalah untuk komunikasi dan mengevaluasi pasien. Semoga materi ini bisa dipahami, dan terima kasih telah menyimak.